Darah Pendekar Jilid 6 Mendengar penuturan ini, pucatlah wajah Tiong Li dan Yang Che Samelu Juga Pek Lian dan dua orang gurunya terkejut sekali Bagaimanapun juga, yang terbunuh semua sampai terbasmi habis itu adalah para anggauta pemberontak lembah Yang Che Jadi masih rekan-rekan mereka sendiri Pimpinan mereka, Li Upang, adalah juga pemberontak lembah Yang Che yang untuk sementara ini membangun pusat perkumpulan di puncak awan biru Siapa lagi kalau bukan Jenderal Beng Tian dan dua orang pengawalnya itu yang memimpin penyerbuan kata Pek Lian dengan gemas Kwe E. Tiong Li mengepal tinjunya, sepasang matanya merah dan mukanya pucat Habis sudah kawan-kawanku Dengan susah payah guruku memimbing mereka, melatih mereka, dan akhirnya, mereka hancur di bawah pimpinanku Ah pemuda itu menutupi muka dengan kedua tangannya, merasa berduka dan menyesal bukan main Melihat keadaan ketua mereka ini, Yang Che Samelu menghibur Harap kok cu jangan terlalu menyalahkan dan menyesalkan diri sendiri Semua ini adalah resiko perjuangan menentang kelalaman dan kematian saudara-saudara kita terjadi di luar kemampuan kita untuk menjegahnya Kata seorang di antara mereka Seandainya kita berada di sini sekalipun, kalau dikepung oleh pasukan besar yang ditimpin Jenderal itu, apa yang akan dapat kita lakukan untuk menyelamatkan kita semua? Memang, lebih dari 500 orang anggota kita gugur sebagai pejuang-pejuang gagah perkasa yang menentang ketidakadilan Akan tetapi pihak tentara pemerintah juga banyak yang tewas di tangan kita Setidaknya, setiap anggota kita tentu sedikitnya merobohkan dua orang Sehingga kalau dihitung-hitung, kita masih tidak rugi Akan tetapi hiburan-hiburan tiga orang pembantunya itu tidak melenyapkan kedukaan hati Kwe Tiong Li yang kehilangan semua anak buahnya Dia memukulkan tinju kanannya ke atas telapak tangan kirinya dengan keras sehingga terdengar suara nyaring Bagaimanapun juga aku tidak mau berhenti sampai di sini saja Aku harus menuntut balas Harap Semlo kembali ke lembah dan menyampaikan laporan kepada Suhu Aku sendiri akan mencari jalan untuk membalas dendam ini Tiga orang pembantunya hendak membantah karena perbuatan itu tentu saja amat berbahaya bagi keselamatan pemuda itu Semlo, ini adalah keputusanku sebagai ketua lembah Katanya dengan tegas dan tiga orang itu tentu saja tidak dapat membantah lagi Ho Pe Lian melihat betapa pemuda yang biasanya bersikap lembut itu kini nampak keras Bersemangat dan penuhi bawah sehingga hatinya merasa tergetar Pemuda ini merupakan seorang jantan yang gagah perkasa Membayangkan kepribadian seorang pemimpin yang hebat Membuat hati peklian menjadi kagum sekali Siancai, saat kematian merupakan rahasia yang tak pernah terbuka oleh manusia Siapa sangka aku bermaksud menolong mereka Tidak taunya karena perbuatanku, malah mereka mengalami pembasmian di sini Kata kakek kam dengan suara menyesal Mendengar ini, kue e tiong li cepat menghadapi kakek itu Harap lo ciampu jangan beranggapan demikian Karena lo ciampu sama sekali tidak bersalah dalam hal ini Aku tahu, orang muda akan tetapi membuat hatiku terasa tidak enak Tiba-tiba kakek itu berhenti dan cepat menoleh ke belakang Pada saat itu terdengar bunyi trompet bersahut-sahutan Diiringi sorak-sorai para para jurid dan ternyata dusun itu telah dikepung Mendengar ini, para penghuni berlari-larian kembali ke rumah masing-masing Dan yang tertinggal di dusun itu, di luar rumah, hanya tinggal delapan orang itu saja Semua penghuni dusun telah bersembunyi Delapan orang itu, yang merasa sudah terkepung Tidak mau ikut bersembunyi Karena mereka maklum bahwa bersembunyi di dusun kecil itu tidak ada Artinya malah-malah akan mencelakakan semua penghuni dusun Maka, sambil menanti, mereka semua mencabut senjata, siap untuk melawan Dengan teriakan yang berisik sekali, bermunculanlah pasukan itu dari segenap penjuru Dan mereka segera diserbu dan dikeroyok Pek Lian telah mencabut pedangnya Kim Suipo Atansan mengeluarkan senjata Suipo Anya Sedangkan Pek Bin Hong juga sudah melintangkan perikulan bajanya Begitu para para jurid menyerbu Mereka bertiga mengamuk bagaikan harimau-harimau kelaparan Sementara itu, Kwe E. Tiong Li, biarpun tenaganya belum pulih seluruhnya Juga sudah mengamuk dan menggerakkan pedangnya dengan dasyat Tiga orang Yang C. Semlo juga sudah menyambut pengeroyokan busuh dengan senjata golok tipis mereka Tujuh orang pendekar itu mengamuk dengan penuh semangat Terutama sekali Tiong Li dan Yang C. Semlo yang seolah-olah memperoleh kesempatan Untuk membalas dendam atas terbasminya seluruh kawan mereka itu Empat orang ini merobohkan banyak sekali para jurid Adapun kakek Kamsongki sendiri hanya melindungi dirinya Menggerakkan tongkatnya untuk merobohkan semua orang yang menyerangnya Akan tetapi jelaslah bahwa kakek ini merobohkan orang tanpa bermaksud membunuh Biarpun demikian, tidak ada para jurid yang dapat mendekatinya Karena belum juga dekat mereka itu sudah roboh berpelantingan Akan tetapi, tiba-tiba muncul dua orang berpakaian preman yang menjadi pengawal pribadi Juga sute-sute dari Jenderal Bengtian Yang Amat Lihei itu Bukan hanya kedua orang pengawal ini saja Melainkan juga belasan orang perwira yang memiliki gerakan-gerakan gesit sekali Tanda bahwa mereka adalah orang-orang yang pandai ilmu silat Pengepungan semakin ketat, pengeroyokan semakin rapat Dan dengan munculnya dua orang pengawal bersama para perwira itu Delapan orang yang dikeroyok menjadi kewalahan juga Betapapun juga, mereka terus mengamuk dengan hebatnya Dan sudah puluhan orang banyaknya roboh, tewas atau terluka Sehingga mayat-mayat mulai bertumpuk dan berserakan Suara orang-orang mengadu dan mengerang kesakitan amat mengerikan Sore semakin gelap Satu jam lebih mereka mengamuk Akan tetapi jumlah para para jurid amat banyaknya Ada ratusan orang Dan akhirnya, apa yang mereka khawatirkan pun tindalah dengan munculnya General Bengtian sendiri Tadinya, dua orang pengawal pribadi General itu masih menemukan kesulitan ketika mereka dihadang dan dibendung oleh tongkat butut kakek Kam Membuat mereka terheran-heran, penasaran dan juga marah karena ternyata tongkat itu membuat mereka tidak mampu banyak bergerak Akan tetapi sebaliknya kakek Kam yang tidak ingin membunuh Tidak mudah pula merobohkan dua orang pengawal liai ini seperti yang dilakukannya kepada para prajurit Sedangkan tujuh orang pendekar itu dikeroyok oleh belasan orang perwira yang dibantu oleh puluhan orang prajurit pula Sampai berdesakan dan sukar sekali untuk bergerak dalam penghubungan yang ketat itu Dan kini, General itu sendiri muncul Tadinya, Panglima ini tidak ikut memimpin anak buahnya Bukankah menurut penyelidik, yang berada di dusun itu hanya delapan orang pimpinan pemberontak? Cukup diwakilkan kepada dua orang pengawal atau sutenya saja, para perwira dan pasukan Akan tetapi, dia memperoleh berita yang mengejutkan bahwa Di antara delapan orang itu terdapat seorang kakek yang amat sakti yang membuat kedua orang sutenya tidak berdaya Tentu saja dia menjadi terkejut sekali dan General itu pun bergegas menuju ke medan pertempuran Pada saat dia tiba di tempat itu, dia masih sempat melihat betapa dua orang sutenya mengeroyok seorang lawan yang tidak nampak bayangannya Seolah-olah dua orang sutenya itu mengeroyok setan saja Tahulah dia bahwa lawan dua orang pembantunya itu adalah seorang ahli ginkang yang amat luar biasa Sambil mengeluarkan bentakan nyaring, General itu lalu menyerbu dan dua orang sutenya gerang Bukan main melihat munculnya General yang selain menjadi atasan, juga menjadi suheng mereka itu Dan pukulan yang dilancarkan General itu terhadap kakek kamu membuat kakek itu mengeluarkan seman kaget Namun, gerakan kakek itu terlampau cepat sehingga empat serangan yang merupakan rangkaian susul menyusul dari General itu Semua hanya mengenai tempat kosong saja Dia menduga-duga siapa gerangan orang ini dan diam-diam terkejut bukan main Kalau pihak pemberontak terdapat orang-orang selihai ini, sungguh amat berbahaya, pikirnya Bersama dua orang sutenya, dia mengeroyok Namun tetap saja mereka bertiga menjadi kewalahan karena jauh kalah cepat gerakan mereka Kadang-kadang kakek itu seperti lenyap saja dan tau-tau muncul di atas mereka, di belakang mereka atau di kanan-kiri Dan malam pun tibalah Para para jurid memasang obor sehingga keadaan di situ semakin menyeramkan Betapapun lihainya, tujuh orang pendekar yang dikeroyok oleh banyak sekali lawan yang tiada habisnya dan tak kunjung berkurang itu Menjadi repot Mereka kelelahan, mandi peluh setelah mengamuk selama hampir dua jam lamanya Dan akhirnya, tak dapat tertolong lagi, teg bin hou roboh terkena tusukan tombak seorang perwira dari belakang Tombak itu menancap di punggung dan tembus ke dadanya, darah munkerat dan dia berteriak seperti harimau terluka Membalik dan senjata pikulannya menghantam kepala penyerangnya sampai pecah Kemudian dia menubruk ke kiri, merobohkan seorang prajurit Akan tetapi dia sendiri pun roboh karena sebatang golok membuat lehernya hampir putus Disabetkan oleh perwira lain Robohlah pek bin hou lim tat sebagai seorang pendekar dan patriot Melihat ini, Kim Suipoa berteriak marah dan menyerang dengan nekat Menubruk ke arah perwira yang membacok golok tadi Perwira itu menangkis, akan tetapi goloknya terpental oleh hantaman Suipoa dan kepala perwira itu pun remuk terkena pukulan Suipoa baja Akan tetapi, pada saat yang sama, dua ba, taeng pedang menembus lambung dan dada Kim Suipoa All, dua TXT, unregistered filter only convert part of file With help to know how to register, TG Li dan kakek yang masih dikeroyok tiga oleh General Beng Tian bersama dua orang sutenya itu Tiong Li dan Pek Lian masih mengamuk dan keduanya maklum bahwa nyawa mereka pun tidak akan tertolong lagi Nona Ho, selamat berpisah di sini kata Tiong Li sambil memutar pedangnya Pek Lian terharu sekali, akan tetapi juga bangkit semangatnya melihat pemuda yang gagah perkasa itu Selamat berpisah, saudara kue Akan tetapi aku tidak mau mati sebelum membasmi anjing-anjing ini sebanyak mungkin keduanya mengamuk lagi penuh semangat Kakek Kam mendengarkan semua ini dan hatinya tergerak Kalau dia menghendaki, tentu dia sudah dapat membunuh tiga orang lawannya Akan tetapi dia tidak tega untuk membunuh Kalau dia mau melarikan diri pun tidak sukar baginya Akan tetapi dia merasa kasihan kepada dua orang muda itu Diam-diam dia merasa kagum sekali melihat gerak-gerik Tiong Li dan Pek Lian Terutama pemuda itu sungguh membuat hatinya yang tua merasa terharu Seorang pemuda gagah perkasa yang penuh setia kawan Sungguh seorang enghiong, pendekar, sejati Dan melihat betapa Pek Lian terhuyung oleh pukulan rayung lawan yang mengenai punggungnya Cepat dia menggerakkan kakinya dan tahu-tahu tiga orang pengeroyuknya sudah kehilangan Dan kakek itu yang kini telah menyambar tubuh Pek Lian sebelum darah itu terguling roboh Di panggulnya tubuh Pek Lian dan dia pun berseru kepada Tiong Li Kwee Si Chu, mari kita pergi memang mudah saja bagi kakek sakti yang memiliki ginkang istimewa itu untuk mengatakan demikian Bahkan mudah pula baginya untuk meloloskah diri dari kepungan ketat dan pengeroyokan itu Akan tetapi amat sukarlah bagi Tiong Li untuk melaksanakannya Pula, dia telah dibakar kemarahan meluap-luap dan sudah diambilnya keputusan untuk mengamuk sampai mati Membela kematian tiga orang pembantunya dan juga dua orang guru Pek Lian itu Melihat betapa pemuda itu mengamuk makin hebat dan seperti tidak memperdulikan ajakannya Kakek itu berseru lagi Orang muda, perlu apa mengorbankan nyawa dengan konyol? Ingat, kelak engkau harus membuat perhitungan dan membalas semua dendam Kalau mati sekarang, siapa yang akan membalas dendam Kelak ucapan ini sengaja dikeluarkan hanya untuk membakar semangat pemuda itu agar mau meloloskan diri Bukan ucapan yang keluar dari lubuk hatinya Mendengar ini, Tiong Li menjadi sadar Semua anak buahnya, berikut tiga orang pembantunya yang setia, telah gugur Hanya tinggal dia seorang diri Kalau dia gugur pula, lalu siapa yang akan membalas semua ini? Siapa yang akan melanjutkan perjuangan, membantu para pendekar lain, membantu gurnya? Dia tidak boleh sekedar menurutkan perasaan hati duka dan marah Akan tetapi, bagaimana dia dapat meloloskan diri dari kepungan begini banyak musuh? Sambil memutar, pedang mengamuk, Tiong Li mencari jalan keluar, namun, sia-sia belaka Seorang lawan dirobohkan, dua orang menggantikannya Dua orang dirobohkan, empat orang yang maju Pedangnya sudah berlumur darah, pakaiannya juga berlekotan darah, darah lawan dan darahnya sendiri Tubuhnya sudah lelah sekali dan agaknya gerakannya itu hanya dikendalikan oleh semangatnya yang berkobar-kobar Seolah-olah kesehatannya yang baru berkembang baik dan belum pulih Benar itu kini menjadi sembuh sama sekali dengan adanya pertempuran mati-matian ini Sementara itu kakek Kamsong Kim melihat kesukaran yang dialami pemuda itu Dia sendiri masih dikepung ketat, bahkan kini Jenderal Beng Tian dan dua orang pengawalnya meneriakan perintah Agar para perwira juga ikut mengepung kakek yang luar biasa lihainya itu Kakek Kamu masih memondong tubuh Pek Lian dan tubuhnya berkelebatan ke sana sini dan tahu-tahu dia sudah mendekati Tiong Li Caranya amat menggiriskan hati para pengeroyoknya karena tubuhnya itu berloncatan atau lebih tepat lagi Beterbangan melayang-layang, meloncat di antara pundak dan kepala para pengeroyok Kadang-kadang menginjak pundak dan kepala, bahkan menginjak ujung senjata Bagaikan seekor burung walet saja tubuh itu kini tahu-tahu sudah mendekati Tiong Li dan menyambar tangan pemuda itu Pegang rata-rata tanganku dan ikuti gerakanku Kau menurut saja, jangan melawan Dengarkan petunjuk-petunjukku baik-baik Kalau perlu pejamkan mata, jangan bergerak menurut kemauan sendiri Tapi turuti aku dengan membuta Ini pelajaran ilmu langkah ajaib yang dapat meloloskan dirimu dari kepungan baik Lociampu Tiong Li menjawab Maka mulailah pemuda itu menurutkan tenaga tarikan, betotan, maupun dorongan tangan kakek itu Mengatur langkahnya sesuai dengan tenaga kakek itu Ke kiri, kanan, ke depan, ke samping, ke belakang Kadang-kadang meloncat rendah dan meloncat tinggi Cepat sekali gerakan itu dan amat aneh Akan tetapi hebatnya, gerakan-gerakan itu membuat dia terbebas dari semua serangan dan kepungan Tanpa mengelap satu demi satu seperti yang dilakukannya sendiri tadi Dia tidak tahu bahwa dia telah dibawa oleh kakek sakti itu melakukan ilmu Banseng Polian Hoan Langkah selaksa bintang berantai Langkah-langkah ini menurut garis-garis perbintangan dan langkah-langkahnya teratur sedemikian rupa Penuh rahasia sehingga seolah-olah semua gerakan itu telah mendahului datangnya hujan serangan Melihat ini, seorang di antara pengawal atau sete dari General Beng Tian menjadi marah sekali Sambil berseru kerasa menyerang dasyat ke arah kepala Tiong Li Pemuda ini terkejut, maklum bahwa dia tidak akan mungkin dapat menyelamatkan diri Akan tetapi dia memejamkan matanya dan dengan membuta dia menurutkan tenaga kakek yang mengendalikannya Dia menggeliat dan meloncat ke depan malah Tentu saja hatinya terasa ngeri sekali Dipukul demikian dasyat mengapa malah meloncat ke depan? Akan tetapi sungguh aneh, karena dia meloncat ke depan ini Dia malah terhindar dari pukulan dasyat yang ternyata telah datang kecuali tentu saja ke depan Karena si pemukul sama sekali tidak pernah menduga bahwa orang yang dipukul itu malah melangkah maju Inilah hebatnya Ban Seng Polian Hoan itu Ilmu ini memungkinkan segala gerakan kaki dan tubuh dalam menghadapi pengeroyokan lawan-lawannya yang tangguh Plak, plak tangan kakek itu menampar dan dua orang pengawal itu terhuyung ke belakang dengan muka pucat ketika mereka menangkis Pemberontak hina terdengar Jenderal Beng Tian membenta dan pedang panjangnya menyambar Tiong Li sudah berhasil merampas sebatang tombak yang dibetotnya dari tangan seorang prajurit yang menyerangnya Dan menggunakan tombak itu untuk menangkis pedang yang menyambar ke arah kakek kam Trak tombak itu patah menjadi dua dan Tiong Li merasakan tangannya sampai ke pangkal lengannya seperti lumpuh Dia terkejut setengah mati, akan tetapi pada saat itu Jenderal Beng Tian juga terhuyung ke belakang Karena ketika pedangnya bertemu dengan tombak di tangan pemuda itu Secepat kilat kakek kam telah berhasil mendorong punggungnya dan dia merasa betapa hawa yang dingin sekali menyusup ke dalam tubuhnya Membuat dia terhuyung dan cepat-cepat Jenderal ini yang tidak mau menderita luka parah Segera mengatur pernafasan seperti yang dilakukan oleh dua orang sutenya pula Melihat betapa tiga orang tertangguh itu menghentikan penyerangan Kakek kam melihat kesempatan yang baik sekali Kwee Si Chu cepat rampas kuda Tiong Li yang sejak tadi secara membuta sudah menurut perintah kakek ini Sekarang membuka matu dan melihat seorang perwira menunggang kuda tak jauh dari situ Dia pun meloncat mendekati Perwira itu menyambutnya dengan bacokan golok Akan tetapi Tiong Li mengelak ke kiri dan menyambar lengan perwira itu Menariknya keras-keras ke bawah Pada saat tubuh perwira itu terpelanting ke bawah Tiong Li meloncat ke atas punggung kuda Dan pada saat itu pula Seorang lain telah terlempar dari atas punggung kudanya Tak jauh di sebelah depan Tiong Li Dan tubuh Pek Lian melayang ke atas punggung kuda Naiki kuda itu dan larilah kalian Terdengar kakek Kam berseru Akan tetapi karena Pek Lian menderita luka-luka dan merasa lelah sekali Darah ini tidak dapat mengatur tubuhnya dan ia hinggap di atas kuda itu dalam keadaan terbalik Akan tetapi sebelum ia terpelanting jatuh Tubuhnya sudah disambar lagi oleh kakek Kam yang tadi merobohkan empat orang prajurit Lalu kakek itu pun membalapkan kuda Diikuti oleh Tiong Li Hayo, jangan tidur, anak nakal kakek itu mengguncang-guncang tubuh Pek Lian Engkau seorang gadis gagah perkasa Masa baru begini saja sudah turun semangat? Bangunlah, dan naiki kuda ini Larikan secepatnya Aku melindungi dari belakang kembali dia mengguncang Mengertikah kau mendengar kata-kata ini dan karena guncangan-guncangan itu Apalagi ketika tengkuknya ditotok dua kali oleh cerisi kakek sakti Pek Lian membuka matanya lebar-lebar Aku mengerti, locian pual Dan tahu-tahu kakek itu sudah meloncat ke atas Meninggalkan Pek Lian Berjungkir balik dan membiarkan Tiong Li lewat Lalu dia sendiri menghadang para pengejar Kejar Tangkap Bunuh mereka terdengar teriakan para perwira dan tiba-tiba mereka itu melepaskan anak panah Hujan anak panah itu tiba-tiba runtuh semua ketika ditahan oleh bayangan kakek kami yang berkelebatan ke kanan-kiri, atas bawah Demikian cepatnya, gerakan kakek ini sehingga dia mampu membendung dan meruntuhkan semua anak panah yang luncur itu dengan kebutan-kebutan kedua ujung lengan bajunya dan pemutaran tongkatnya Bahkan ada beberapa batang anak panah yang mengenai tubuhnya, hanya merobek dan melubangi kain bajunya saja, namun tidak dapat melukai kulit tubuhnya Ketika barisan pengejar tiba dekat, kakek itu menggerakkan kedua tangannya dan anak panah yang belasan batang banyaknya meluncur ke depan, ke arah kaki kuda dan barisan terdepan terguling, membawa para penunggangnya terlempar dan jatuh tersungkur, ditabrak oleh teman-teman dari belakang Tentu saja keadaan menjadi kacau balau dan terdengar teriakan-teriakan mengadu dan sumpah serapah Sebagian besar meloncat turun dan menyerbu Kakek Kam sudah mengamuk lagi dengan tongkat bututnya dan siapapun yang dekat dengannya tentu roboh terguling Akan tetapi Jenderal Bengtian dan dua orang pengawalnya, dibantu oleh para perwira, telah mengurungnya lagi Sekali ini Jenderal itu yang dapat menduga bahwa dia berhadapan dengan seorang sakti, membentak marah Kakek pemberontak jabat Siapakah engkau mendengar bentakan panglima mereka, para pengeroyok itu menahan senjata mereka dan semua mata memandang kakek itu di bawah sinar obor-obor yang cepat menerangi tempat itu, dipegang oleh para prajurit Sian Chai, Kacang Kun yang gagah perkasa aku bukanlah pemberontak Nama Kukam Song Ki, Jenderal Bengtian adalah seorang panglima yang berilmu tinggi dan sudah banyak pengalaman, sudah banyak mengenal hampir semua tokoh persilatan Akan tetapi dia tidak mengenal nama ini Hal itu tidaklah mengherankan mengingat bahwa kakek ini biarpun merupakan murid ketiga dari Raja Tabib Sakti Namun dia selalu mengasingkan diri dan selama puluhan tahun tidak pernah menonjolkan diri di dunia Kang Ong sehingga namanya tidak dikenal orang Orang tua Sikam, apakah engkau pura-pura tidak tahu bahwa orang-orang muda yang kau belah itu adalah pimpinan pemberontak-pemberontak besar dari lembah yang C. Sian Chai? Sayang sekali aku tidak tahu tentang berontak-memberontak Setahuku kalau ada yang memberontak tentu ada sebabnya dan hanya yang tertindas sajalah yang akan memberontak Bukan? Setahuku, mereka adalah orang-orang yang baik dan melihat orang baik-baik dikeroyok Tentu saja aku membela mereka, engkau hendak melawan pasukan pemerintah? Berarti engkau berani memberontak terhadap pemerintah kakek itu tertawa Pak Chiang Kun, kalau tidak salah Chiang Kun adalah General Beng Tian yang terkenal itu Tentu saja orang seperti engkau ini akan bersetia sampai mati kepada pemerintah Tidak peduli bagaimana keadaannya, karena engkau mempertahankan kedudukanmu, kehormatan dan kemuliaan sebagai general besar Akan tetapi, aku hanyalah seorang rakyat biasa saja, dan orang macam aku ini hanya mempertahankan hidup Asal dapat makan setiap hari dan dapat menutupi tubuh dengan pakaian saja sudah cukuplah Aku tidak ingin memberontak, akan tetapi kalau melihat kesewenang-wenangan Tentu saja aku tidak dapat tinggal diam saja, kesewenang-wenangan yang bagaimana maksudmu general itu membentak Nona Hoppe, alian kehilangan keluarganya Seluruh keluarga ayahnya ditangkap, padahal, siapakah yang tidak tahu bahwa Menteri Kebudayaan Ho Kiliong adalah seorang menteri yang amat baik Dan semua teman dari Kwe Tiong Li itu telah dibasmi oleh pasukan pemerintah Apakah namanya itu kalau bukan sewenang-wenang? Karwene itulah aku membela mereka, bukan karena berontak-memberontak Mendengar bahwa gadis yang tadi dikeroyok adalah Putri Menteri Ho, General itu terkejut bukan main Biarpun Menteri Ho dianggap pemerontak oleh pemerintah dan menteri beserta seluruh keluarganya itu ditangkap Namun Dambiam General yang gagah perkasa ini merasa kagum bukan main terhadap Menteri Ho Tentu saja, sebagai seorang general dia tidak mampu berbuat sesuatu kecuali merasa menyesal akan nasib menteri yang dia tahu amat setia dan baik itu Kini, mendengar bahwa gadis yang gagah perkasa tadi adalah Putri Menteri Ho, dia menjadi semakin kagum dan lenyaplah napsunya untuk menangkap atau membunuh gadis itu Tugasnya hanyalah menumpas para pemberontak di lembah yang C dan tugas itu telah diselesaikannya dengan baik Semua pemberontak telah berhasil ditumpasnya walaupun dia harus kehilangan banyak sekali prajurit Akan tetapi, sebagai seorang panglima, tentu saja dia tidak boleh memperlihatkan sikap kagum terhadap orang yang dianggap pemberontak Maka dia pun berteriak, tangkap orang tua ini dua orang pengawal yang juga menjadi sutenya adalah orang-orang yang amat setia terhadap general itu Akan tetapi mereka pun sudah mengenal baik suheng mereka Mereka itu, dengan pandang mati saja, sudah maklum akan isi hati suheng mereka yang di dalam hati tidak ingin menangkap atau membunuh kakek ini Maka mereka berdua pun bergerak lambat, membiarkan para perwira dan prajurit yang maju mengeroyok Di lain pihak, kakek Kam juga merasa heran mengapa panglima dan dua orang pembantunya yang amat lihai itu tidak turun tangan Melainkan membiarkan anak buahnya yang maju mengeroyoknya Maka dia pun cepat menggerakkan tubuhnya dan dengan mudah saja dia meloloskan diri dari kepungan, terus melarikan diri Sengaja tidak berlari cepat agar para perwira jurit itu dapat terus mengejarnya Dia mengambil jalan ke kanan, berlawanan dengan jalan yang diambil oleh dua ekor kuda yang melarikan Tiong Li dan Pek Lian tadi Dia terus main kucing-kucingan dan untuk menyembunyikan perasaan hati yang sesungguhnya Biarpun dia dapat menduga bahwa kakek Kam yang tidak berlari sekuatnya itu sengaja memancing ke arah lain General Beng Tian terus mendesak pasukannya untuk mengejar kakek itu sampai pagi Tentu saja pasukan itu menjadi semakin jauh dari jejak kaki dua ekor kuda itu dan menjelang pagi, mereka kehilangan bayangan kakek Kam Kakek ini tentu saja sudah kembali ke tempat semula dan di bawah sinar matahari pagi dia melanjutkan perjalanan mengikuti jejak kaki dua ekor kuda Sambil berjalan, kedua kakinya diseret dan menghapus jejak kaki kuda itu dari permukaan tanah Matahari telah naik tinggi ketika kakek Kam tiba di dalam hutan di mana dia mendapatkan Tiong Li dan Pek Lian sedang beristirahat Tiong Li duduk bersilah dan mengatur pernapasan, mengumpulkan hawa murni untuk memulihkan kekuatan badannya sedangkan Pek Lian dengan wajah agak pucat duduk bersandar pohon tak jauh dari pemuda itu Kedatangan kakek itu sama sekali tidak mereka ketahui dan barulah setelah kakek itu berada di depan mereka, keduanya terkejut sekali akan tetapi juga girang karena semalam mereka mengkhawatirkan keadaan kakek sakti itu Loh Chiam Pua, Pek Lian berkata dan tiba-tiba saja kedua mati gadis ini menjadi basah air mata Hatinya memang sudah berduka sekali karena kematian dua orang gulunya dan khawatir akan keadaan kakek Kam yang melindungi ia dan Tiong Li Loh Chiam Pua, kami mengaturkan terima kasih karena hanya berkat pertolongan Loh Chiam Pua maka kami berdua masih dapat hidup sampai sekarang, kata Tiong Li Juga suaranya mengandung kedukaan besar Kakek itu duduk di dekat mereka Nona, engkau masih mengandung luka dalam yang cukup berbahaya kalau tidak diobati Mendekatlah kakek itu lalu menaruh telapak tangannya di punggung Pek Lian yang segera merasakan adanya hawa panas menjalar masuk ke dalam ruang dadanya Ia pun cepat memejamkan kedua mati dan menerima hawa panas itu, membiarkan hawa itu berputar-putar dan mendorong atau menekan ke arah bagian yang terkena pukulan dalam pengeroyokan tadi Setelah menyembuhkan luka-luka di dalam tubuh Pek Lian dan membantu Tiong Li memulihkan kembali tenaganya Maka kakek itu lalu mengajak mereka duduk bercakap-cakap di bawah pohon dalam hutan itu Sekarang aku ingin sekali mengetahui apa rencana kalian selanjutnya Apa yang akan kau lakukan sekarang? Nona Ho Pek Lian mengusap air matanya akan tetapi tidak terisak Lalu dengan mati kemerahan dia matinya wajah kakek sakti itu Kemudian ia menunduk dan berkata Saya hendak menyelidiki keadaan ayah, lociampual Tapi itu berbahaya sekali kata Tiong Li Saya sudah menasihatinya untuk tidak melakukan hal itu, lociampual Tentu ia akan terjebak dan tertawan Jangankan hanya tertawan, biar mati sekalipun aku rela Pek Lian berkata Bagaimanapun juga, sebelum ayah tewas dalam hukuman Aku ingin melihatnya sekali lagi Kembali tangannya mengusap air mata Membuat Tiong Li dan juga kakek itu menarik napas panjang dan merasa kasihan sekali Dan bagaimana dengan engkau? Kue E. Si Chu bekas Kok Chu, ketua lembah, itu mengepal tinjunya Matanya bersinar-sinar seperti mengeluarkan api ketika dia berkata Suaranya penuh kegeraman Saya akan membalas dendam Lociampual saya akan bergabung dengan Su Hau yang menjadi Beng Cu, pemimpin rakyat Dan menghancurkan pemerintah dan Kaisar Chin yang lalim ini Saya pun demikian tiba-tiba Pek Lian berkata, mengepal tinjunya Saya tidak akan berhenti sebelum pemerintah ini dapat dihancurkan Siancai, Siancai, Siancai Kakek Kam berseru liring sambil merangkap tangan di depan dada Lalu menarik napas panjang berulang-ulang Kekerasan, kekerasan, di mana-mana kekerasan Mungkinkah kekerasan dapat menghasilkan hal-hal yang baik? Mungkinkah tujuan yang baik dapat dicapai melalui jalan kekerasan? Dan akan tetapi, Lociampual bentah Kwee Tiongli dengan suara keras karena hatinya dibakar semangat dan kebencian Kaisar telah bertindak lalim dan sewenang-wenang Lihat saja keadaan rakyat yang miskin terhimpit dan lihat keadaan para pembesar yang berlebihan Pembesar bertindak sewenang-wenang menekan rakyat, pembesar-pembesar melakukan korupsi besar-besaran Sebaliknya rakyat ditindas, disuruh kerja paksa sampai mati untuk membangun tembok besar Rakyat dibelenggu dan dibikin tak berdaya, membawa senjata pelindung diri dari ancaman bahaya saja dilarang Kitab-kitab sastra dibakar sehingga rakyat kehilangan pegangan Sastrawan-sastrawan dibunuh Apakah kita harus diam saja, Lociampual? Kalau bukan kita kaum pendekar yang bergerak membela rakyat, habis siapa lagi? Apakah kaisar dan kaki tangannya yang korup dan sewenang-wenang itu dibiarkan saja meraja lelah di atas kepala rakyat yang menderita benar sekali sambung pekelian? Kalau orang-orang tua bersikap sabar, maka penindasan akan makin membabi buta Ayahku bersabar, akan tetapi aku tidak Kita kaum muda harus sering tak bangkit menentang kelaliman, kalau perlu dengan taruhannya wasiancai kakek kamu menarik napas panjang dan menggeleng kepala Nanti dulu, anak-anak Memang baik sekali semangat kalian untuk membela rakyat yang sengsara dan menderita hidupnya Akan tetapi, tidak baik kalau hanya menurutkan perasaan marah, dendam dan benci saja Bangsa merupakan keluarga, pemerintah merupakan rumah keluarga itu Kalau ada sesuatu yang tidak benar pada rumah itu, mari kita perbaiki bagian yang tidak benar itu saja Bukan lalu meruntuhkan seluruh rumah itu, bukan lalu harus membakar rumah kita sendiri itu Pemerintah bukan milik kaisar atau para pembesar saja mereka bahkan menjadi pelayan dan pelaksana Pemerintah adalah milik kita bersama Kalau ada yang tidak benar, mari kita perbaiki bersama dengan musyawarah Kita berhak menyadarkan pembesar yang bersalah Akan tetapi, jalan kekerasan hanya akan menimbulkan perang saudara Sama saja dengan membakar rumah kita sendiri dan kalau terjadi perang, akhirnya rakyat pula yang akan menderita, bukan? Akan jatuh banyak korban, bunuh-membunuh antara bangsa sendiri, betapa akan menyedihkan sekali kalau hal itu terjadi, seperti yang terjadi malam tadi Tapi, lociampul, tanpa melakukan kekerasan, tanpa menggunakan kekuatan untuk menghantang yang jahat, mana mungkin kita dapat mengenyahkan kejahatan itu sendiri bantah Tiong Li Kejahatan meraja lelah, orang-orang jahat bahkan telah mengadakan rapat, dipimpin oleh iblis hitam itu Apakah kita harus diam saja, lociampul? Kalau begitu, apa artinya kita mempelajari ilmu silat sejak kecil? Apa perlunya jiwa kependekaran ditanamkan dalam batin kita? Kalian juga membantah dan kedua orang muda itu seperti merasakan persatuan yang kokoh untuk menentang pendirian kakek yang biarpun sakti akan tetapi mereka anggap memiliki pendirian lemah itu Kakek itu tersenyum Seorang pendekar adalah abdi kebenaran dan keadilan Hal ini memang benar dan memang sudah sepatutnya demikian Akan tetapi kebenaran dan keadilan tidak mungkin dapat dipertahankan atau didirikan melalui kekerasan Mungkin saja kita harus mempergunakan ilmu silat untuk melindungi diri dan untuk menundukkan lawan yang juga mempergunakan ilmu itu Akan tetapi ini bukan kekerasan namanya Pendekar bahkan harus menjadi pembantu pemerintah untuk menahan meraja lelahnya kejahatan dan melindungi rakyat Bukan malah menentang pemerintah Bukankah penjahat-penjahat itu merupakan musuh pemerintah? Kalau kita menentang pemerintah, berarti kita memberi angin kepada para penjahat Tapi kalau pemerintahnya yang lalim dan jahat tidak ada pemerintah yang lalim Yang jahat itu hanya seorang dua orang pembesar saja Bukan semua pejabat itu jahat Buktinya, bukankah menteri Ho juga seorang pejabat yang amat baik jutru karena baik itu Maka ayah menjadi celaka kata peklian penuh penasaran Ayahmu itulah pendekar dan pahlawan sejati, Nona Tanpa kekerasan, namun dia berani menentang kejahatan Kalau kita melihat ada pembesar jahat, jangan lalu menganggap pemerintahnya yang jahat Melainkan pembesar itulah yang merupakan perorangan Dan kewajiban kita adalah mengingatkan Agar pemerintah bertindak terhadap pembesar yang korup dan jahat itu Akan tetapi, kalau yang lalim kaisarnya dan orang-orang yang duduk di tingkat teratas Seperti kepala Taekam Chao Kao Si Penjilat dan Perdana Menteri Li Surajanya Segala pembesar korup dan sewenang-wenang Lebih tepat kalau kita memberontak dan menggulingkan pemerintah bejah ini Tiong Li berkata lagi Kembali kakek itu menggeleng-geleng kepala Melalui perang saudara Kalau perlu mengorbankan ratusan ribu nyawa rakyat yang tak berberdosa Perang selalu diikuti oleh kejahatan-kejahatan seperti perampokan, perkosaan, pembakaran, balas dendam pribadi, kekacauan karena tidak adanya hukum dan penjaga keamanan Setelah pemerintah dapat digulingkan misalnya dan orang-orang yang memimpin pemberontakan itu duduk di atas kursi empuk dan kemuliaan Lalu mereka ini, para pimpinan pemberontak ini, yang tadinya dengan segala propaganda membujuk para pendekar dengan berbagai slogan indah muluk kosong Menjadi berbalik wataknya dan menjadi tukang korup pula Lalu apa yang hendak kalian lakukan? Memberontak dan menggulingkan pemerintahan baru itu pula? Menimbulkan perang saudara yang baru pula? Membakar pemerintah dan negara yang menjadi rumah bangsa lagi? Selakalah kalau begitu Apakah kalian mampu menjamin bahwa di dalam pemerintahan baru tidak akan timbul tikus-tikusnya dua orang muda itu saling pandang, ragu-ragu, lalu mengerutkan alisnya merenung bingung, tak mampu menjawab Penggambaran kakek itu terlalu mengerikan, namun bukan merupakan hal yang tidak mungkin terjadi Bahkan sejarah sudah mencatat berulang kali terjadinya peristiwa seperti itu Pemerintah yang dipimpin pembesar-pembesar yang dianggap lalim, ditumbangkan oleh sekelompok orang yang pada waktu itu memang berjiwa pahlawan Mengerahkan rakyat untuk memtitik bantu perjuangan mereka menumbangkan kekuasaan lalim Kemudian, mereka menang dan menjadi penguasa Akan tetapi, setelah menjadi pembesar-pembesar mereka seperti lupakan suara hati nurani perjuangan, lelap dalam kesenangan, mabok kemuliaan dan berubah menjadi orang-orang yang tidak kalah lalim dan korupnya dibandingkan dengan pembesar-pembesar terdahulu yang mereka tumbangkan Muncul pula pahlawan-pahlawan yang mempergunakan kekuatan rakyat menumbangkan pemerintah baru itu Dan demikianlah, susul-menyusul terjadi pemberontakan-pemberontakan dan perang saudara Rakyat terus-menerus menjadi korban Kalau ada perjuangan, rakyatlah yang dijadikan perisai dan tombak Kalau perjuangan berhasil, hanya sekelompok manusia sajalah yang menikmati hasil kemenangan itu dan melupakan rakyat Sampai ada kelompok pejuang atau pahlawan lain yang muncul, yang kembali mempergunakan rakyat sebagai metel, tombak dan perisai betapa menyedihkan keadaan di seluruh dunia ini Anak-anak yang baik, kata pula kakek itu melihat mereka termenung Sebuah pemerintahan terdiri dari ratusan dan ribuan pejabat Tak mungkin mengharapkan bahwa seluruh pejabat itu bekerja dengan jujur dan baik Tentu ada saja yang salah jalan, sesat dan curang Adalah kewajiban semua orang yang mencintai tanah air dan bangsanya untuk mengamati hal ini dan memprotes keburukan-keburukan seorang pejabat Menuntut agar pejabat itu diganti dengan orang yang lebih jujur Bukan lalu memerontak dengan kekerasan Kekerasan ini mencerminkan adanya keinginan untuk mengejar sesuatu dan biasanya, pengejar-pengejar kesenangan akan mabok kesenangan Kemenangan dalam kekerasan membuat orang mabok akan kemenangan itu dan menjadi lupa diri dan buta Sebaliknya kekalahan dalam kekerasan menimbulkan sakit hati dan dendam Dua orang itu saling pandang dan menundukkan muka Mereka tidak dapat membantah lagi Keterangan kakek itu mengejutkan hati mereka Membuat mereka seolah-olah dipaksa membuka macu melihat kenyataan yang amat kotor dan pahit Membuat mereka merasa ngeri Mereka sendiri adalah orang-orang muda yang berhati bersih dan jujur Sedikitpun mereka tidak memiliki keinginan untuk menang dan berpesta dalam kemenangan itu Mereka hanya melihat ketidakadilan, menjadi penasaran dan hendak membela mereka yang tertindas Keterangan-keterangan yang baru saja diucapkan oleh kakek itu membuat Pek Lian dan Tiong Li diam-diam Membayangkan keadaan guru masing-masing Pemimpin rakyat Liu Pang guru Pek Lian yang terkenal dengan sebutan Liu Toako Pendekar dan pahlawan sejati itu Apakah benar dia memiliki keinginan kotor untuk kesenangan diri pribadi yang tersembunyi di balik cita-cita perjuangan demi rakyat itu Dan Tiong Li juga meragukan apakah gurunya, pendekar dan pejuang Ciu Siang Yeu Juga memiliki keinginan demi kesenangan pribadi seperti yang digambarkan oleh kakek ini Atau setidaknya kelah kalau menang akan berubah menjadi penindas dan pengejar kemuliaan sendiri saja Dia tidak mampu membayangkan dan merasa ngeri Loh Chiam Pua, semua keterangan Loh Chiam Pua terlalu mengerikan dan terlalu mendalam bagi saya Sekarang, bagaimana baiknya? Saya mohon nasihat Loh Chiam Pua, katanya Aku tetap hendak melihat keadaan ayahku dan selanjutnya, entahlah Kata-kata Loh Chiam Pua sudah memadamkan sebagian besar api dendamku, kata Pek Lian meragu Kakek Kam tersenyum Anak-anak muda berdarah panas dan bersemangat, memang sudah sepatutnya demikian Asal saja darah panas dan semangat itu disertai kebijaksanaan dan jangan sampai dipergunakan orang-orang demi keuntungan mereka sendiri Kue E. Tiong Li, engkau adalah seorang pemuda yang hebat Semuda ini sudah memiliki ilmu silat tinggi dan tenaga sinkang yang amat kuat Juga memiliki batin yang bersih penuh dengan semangat kegagahan Kalau engkau memiliki sedikit ginkang yang baik, kiranya kelak engkau akan menjadi seorang pendekar pilihan Maukah engkau ikut denganku untuk belajar ginkang dariku? Dan engkau, Nona, engkau pun memiliki bakat yang amat baik Aku ingin mewariskan beberapa ilmu ku kepada kalian berdua Terima kasih, Lociampual Saya terpaksa tidak dapat menerima kebaikan hati Lociampual Karena saya harus pergi melihat keadaan ayah Kemudian kembali ke puncak awan biru, kata Pek Lian Akan tetapi Tiong Li menerima penawaran kakek itu dengan girang Pendekar muda ini maklum betapa dengan kepandainya yang sekarang Dia tidak dapat berbuat banyak terhadap para kaum sesat yang amat lihai itu Maka kalau kakek sakti ini mau mendidiknya, tentu saja dia merasa gembira sekali Kita tidak boleh terlalu lama berada di sini, kata kakek kam Biarpun jejak kaki kuda sudah ku hapus, akan tetapi mereka tentu akan terus mencari dan tentu akan sampai di sini pula Kalau begitu, biarlah saya akan pergi lebih dulu, kata Pek Lian Ia bangkit berdiri lalu memberi hormat kepada kakek itu Kam lo ciam pual, sekali lagi saya mengaturkan terima kasih atas semua budi kebaikan lo ciam pual kepada saya Kwe e to ako, terima kasih dan selamat tinggal Kakek itu hanya mengangguk-angguk dan Tiong Li cepat membalas penghormatan gadis itu Hatinya merasa terharu sekali Karena bertemu dengan dia dan kemudian membelanya, maka gadis itu kehilangan kedua orang burunya Nona, akulah yang harus berterima kasih Mudah-mudahan kelak kita akan dapat saling bertemu kembali Pek Lian mengangguk, tak kuasa menjawab karena ia khawatir kalau-kalau suaranya akan terdengar paroh pada saat hatinya amat berduka itu Ia lalu menghampiri kuda rampasannya, lalu meloncat ke atas punggung selah kudanya Ia menoleh dan mengangguk, akan tetapi sebelum ia membedal kudanya Tiba-tiba Tiong Li meloncat mendekat sambil berseru Tahan dulu Nona Pek Lian menahan kendali kudanya dan menoleh Matanya basah, akan tetapi kini ia dapat menguasai hatinya karena merasa heran Ada apakah, kwe e to ako tanyanya Tiong Li tidak menjawab, melainkan cepat dia membuang semua tanda-tanda pada kendali dan pelana kuda itu sehingga yang tertinggal hanya selah kasar dan kulit kendali sederhana tanpa hiasan Kemudian dia mencari sebatang ranting pohon penuh daun dan mengikatkan ranting ini dengan pelana kuda sehingga ranting itu akan terseret kalau kudanya lari Setelah selesai melakukan semua itu yang diikuti oleh pandang macu keheranan Pek Lian Dia berkata, dengan begini, orang tidak akan mengenal kuda tentara kerajaan dan ranting itu akan menghapus jaiak kudamu, Nona Ho Barulah Pek Lian mengerti dan merasa gembira Terima kasih, to aku Engkau baik sekali Sampai jumpa Selamat tinggal, Kamlo Chiampu dan Pek Lian lalu menjalankan kudanya Kuda itu berlari cepat, menyeret ranting yang menghapus jaiak liki kuda, mengeluarkan debu yang lingkul tinggi Tiong Li memandang sampai bayangan gadis dan kudanya itu lenyap, baru dia membalikan tubuhnya menghadap kakek Kam dan menjatuhkan dirinya berlutut Suhu, teo cu mohon petunjuk selanjutnya, kakek itu tersenyum Bagus, mulai saat ini engkau meijadi muridku Tiong Li, kalau engkau kelak berjodoh dengan Nona itu, sungguh aku pun merasa gembira sekali Ia seorang gadis yang luar biasa mendengar ini, wajah pemuda yang biasanya tenang itu berubah merah sekali, akan tetapi hatinya terasa perih Dia tidak tahu apakah dia mencinta gadis itu, akan tetapi bagaimana mungkin dia dapat membayangkan dirinya berjodoh dengan seorang putri menteri kebudayaan Dia hanya seorang yatim piatu yang miskin, bahkan rumah pun tidak punya, hidup sebagai seorang pelarian pula Ah, terlampau jauhlah khayal itu Dia masih seperti berada dalam lamunan ketika gurunya mengajaknya Pergi dari situ, meninggalkan kuda rampasan karena kakek itu tidak mau menunggang kuda dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki saja Ho Pe Lian melakukan perjalanan seorang diri dengan kudanya Tadinya, ketika meninggalkan Tiong Li dan kakek Kam, ia membalapkan kudanya karena ingin cepat-cepat pergi agar mereka tidak melihat kesedihan dan tidak mendengar tangisnya Setelah ia pergi jauh, ia membuang ranting di belakang kudanya dan menjalankan kudanya perlahan-lahan sambil termenung Kedukaan menghimpit hatinya, membuat wajahnya pucat kehilangan cahaya Matanya sayur dan kadang-kadang, kalau pikirannya meremas perasaan hatinya dengan kenang-kenangan dan bayangan-bayangan Air matanya meluap keluar dari pelupuk kedua matanya Selama ini ia melakukan perjalanan dengan dua orang gurunya Menemui hal-hal hebat dan semua ini seolah-olah merupakan hiburan Atau setidaknya membuatnya seperti lupakan keadaan dirinya sendiri Keadaan keluarganya yang berantakan itu Akan tetapi sekarang, pada saat ia menunggang kuda seorang diri Melalui pegunungan yang sepi itu, tanpa adanya seorang pun manusia menyertainya Ia merasa amat kehilangan kedua orang gurunya dan perasaan kesepian ini menjalar ke dalam hatinya Membuatnya termenung dan berduka Dalam keadaan kesepian itu, pikirannya melayang-layang Mengingat-ingat akan keluarga ayahnya yang menjadi tawanan Dan hatinya terasa semakin terhimpit oleh kesepian yang membuat air matanya mengalir keluar Penuh dengan rasa duka dan sengsara Semakin diingat, semakin gundah hatinya Makin besar rasa ibadiri menyerangnya dan membuat ia beranggapan bahwa di dunia ini Hanya ia seoranglah yang paling sengsara hidupnya Kedukaan membuat tubuhnya terasa lemas dan pekelian lalu menghentikan kudanya, turun dari atas bunggung kuda dan membiarkan kudanya makan rumput Sedangkan ia sendiri duduk di bawah pohon, bersandar batang pohon dan menerawang ke langit yang penuh awan putih berarak Akan tetapi sekali ini tidak nampak keindahan di angkasa itu bagi pekelian Bahkan membuat rasa dukanya menjadi semakin menyesak di dada Ia merasa seperti menjadi segumpal awan putih kecil yang melayang-layang jauh dari kelompok awan lain Terpencil di sana, sendirian, kesepian Semilirnya angin membuat hatinya perih oleh rasa rindu kepada orang tuanya Kenangan akan tuasnya Kim Swi Po Atan San dan Pek Bin Ho Lim Tat Dua di antara guru-gurunya yang amat sayang kepadanya seperti orang tua sendiri Membuat air matanya mengalir lagi Bencana yang menimpa keluarga ayahnya masih belum dapat diatasi Kedua orang gurunya telah tewas pula Usianya baru 18 tahun dan ia sudah harus mengalami demikian banyak kepahitan hidup Ia bukanlah seorang darah yang cengeng, sama sekali bukan Biarpun sejak kecil, sebagai putri seorang menteri yang berkedudukan tinggi Ia hidup di dalam kemuliaan, kehormatan dan kaya raya Namun pekelian bukanlah seorang darah yang manja dan cengeng Sejak kecil pula ia digembleng oleh guru-gurunya sebagai seorang wanita yang berjiwa pendekar Yang tidak mudah mengeluh menghadapi kesukaran Namun, kepahitan yang dihadapinya sekarang ini terlampau hebat Luka di hatinya terlampau parah Membuatnya menangis seorang diri di tempat sunyi itu Ia harus bertemu dengan ayahnya sekali lagi sebelum ayahnya dihukum Di dunia ini, ia hanya mempunyai seorang keluarga terdekat, yaitu ayahnya Ibunya sudah tiada, dan ia tidak mempunyai saudara kandung Ia harus bertemu dengan ayahnya, apapun yang akan terjadi Bisikan hati ini menggugah semangat pekelian dan ia pun bangkit lagi Menaiki punggung kudanya dan melanjutkan perjalanan Matahari telah condong ke barat ketika kuda yang ditunggangi pekelian menuruni sebuah lereng bukit Ia menghentikan kudanya dan memandang kesekeliling Hendak mencari sebuah dusun untuk melewatkan malam ketika tiba-tiba ia melihat munculnya lima orang wanita Begitu bertemu, pekelian terkejut karena ia mengenal mereka itu sebagai rombongan wanita bertusuk kondi batu giyok Yang pernah ia jumpai ketika ia masih bersama-sama dua orang gurunya Lima orang wanita itu muncul dari jalan simpangan dan bertemu dengannya tepat di perempatan jalan kecil itu Dan mereka berlima itu pun agaknya terkejut melihatnya, dan mengenalnya pula Mereka berhenti dan seorang di antara mereka yang bertahilalat di bawah telinga kiri berkata, suaranya lantang Ah, engkau kah ini? Di mana adanya Kok Chu, ketua lembah, yang muda itu bersama tiga orang semlonya Kenapa engkau hanya sendirian saja? Pertanyaan ini lantang dan diajukan dengan nada suara yang meremuhkan, tanpa sikap hormat sama sekali seperti sikap orang dewasa yang bertanya kepada anak kecil saja Pada saat itu, batin peklian sedang mengalami tekanan dan dalam keadaan seperti itu, tentu saja ia mudah sekali tersinggung Hatinya terasa mengkau dan ia sama sekali tidak memperdulikan pertanyaan orang, melainkan dengan gemas ia menarik kendali kudanya, membuat kuda itu terlonjak dan lari Dengan dagu terangkat peklian lewat menanggalkan mereka Hai, bocah sombong, tunggu terdengar bentakan di belakangnya, disusul berkelebatnya bayangan lima orang itu yang sudah melakukan pengejaran Tar-tar-tar peklian terkejut sekali melihat sinar biru menyambar-nyambar di dekat kepalanya dan meledak ketika ia mengelak Kiranya ia telah diserang oleh seorang di antara mereka dengan sehelai sabuk berwarna biru yang tadi melakukan totokan tiga kali berturut-turut ke arah leher dan pundaknya Orang-orang jahat bentaknya dan terpaksa ia meloncat turun dari atas kudanya sambil mencabut pedangnya Kalian kira aku takut melawan ia pun sudah memutar pedangnya dan menyerang wanita yang tadi menggerakkan sabuk Karena dalam keadaan marah dan menganggap bahwa wanita itu tentulah bukan golongan baik-baik dan yang agaknya sengaja hendak memusuhinya Pek klian sudah menyerang dengan dahsyat sehingga gerakan pedangnya melahirkan tusukan-tusukan maut ke arah wanita itu Wanita itu mengelak beberapa kali, nampaknya terkejut juga menyaksikan kehebatan gerakan pedang di tangan peklian Kring! Tarang-terang! Gak! Tanda seru! Bunga api berpijar menyilaukan matu dan kembali wanita itu terkejut ketika memperoleh kenyataan betapa tenaga darah muda itu cukup kuat untuk menandingi tenaganya Pek klian terus menyerang, akan tetapi wanita yang bertah hilalat, yang menjadi pemimpin di antara mereka, segera berteriak dan teman-temannya sudah maju mengepung peklian Pek klian terus memutar pedangnya, melawan mati-matian dan penuh kemarahan Akan tetapi tingkat kepandainya hanya seimbang dengan seorang di antara mereka, maka setelah mereka berlima maju bersama, tentu saja ia segera terdesak hebat Untung baginya bahwa lima orang wanita, bertusuk kondi batu giyok itu agaknya tidak berniat membunuhnya Kalau demikian halnya, tentu ia tidak akan dapat bertahan lama Beberapa belas curus kemudian, lima orang itu mempergunakan sabuk piru yang menyambar-nyambar dan akhirnya peklian terpaksa menyerah ketika sabuk-sabuk piru itu telah melibat tubuhnya Membuat ia tidak dapat lagi menggerakkan kaki tangannya Ia tertawan dan dibelenggu kedua lengannya ke belakang Manusia-manusia hina, pengecut besar Beraninya hanya men keroyokan Kalau mau bunuh lekas bunuh, jangan dikira aku takut mati teriak peklian marah Pemberontak hina sitah hilalat itu memaki dan makian ini membuat peklian mengungkam Siapakah mereka ini, pikirnya, dan apakah mereka ini tahu bahwa ia adalah putri menteri ho yang dianggap pemberontak? Ia mulai merasa khawatir Kalau sampai ia ditangkap sebagai pemberontak, ditawan seperti ayahnya, tentu ayahnya akan marah dan semua usahanya sia-sia belaka Ia harus mencari akal dan kesempatan untuk meloloskan diri dari orang-orang ini Ia harus mencari ayahnya Akan tetapi, gerak-gerik lima orang wanita ini demikian teliti dan teratur, jelas menunjukkan bahwa mereka adalah rombongan orang-orang terlatih Seperti pasukan kecil yang dikemudikan oleh pemimpinnya, yaitu wanita yang bertah hilalat Tak pernah mereka itu lengah menjaganya dan ketika malam tiba, mereka berhenti di bagian yang tinggi dan agaknya mereka itu menanti sesuatu Peklian tidak pernah membuka mulut dan hanya memperhatikan gerak-gerik mereka yang juga tidak banyak mengeluarkan kata-kata itu Mereka berlima itu bersikap seperti menantikan orang, seringkali memandang keempat penjuru dari tempat tinggi itu dan saling pandang seperti orang-orang yang mulai merasa gelisah Peklian menduga-duga siapa gerangan yang mereka nantikan Ia teringat bahwa ketika ia bersama kedua orang gurunya dan juga orang-orang lembah yang C melakukan perjalanan dan berjumpa dengan mereka ini Terdapat delapan orang di antara wanita bertusuk kondi batu giyok ini Akan tetapi sekarang hanya tinggal lima orang Kemanakah perginya tiga orang lagi? Apakah mereka ini menanti munculnya tiga orang kawan mereka itu? Peklian diajak makan dan darah ini tidak menolak Kalau engkau tidak melawan, kami tidak akan mengganggu mu Hanya engkau harus menurut saja sebagai tawanan yang baik Kata Sita Hilalat sambil melepaskan belenggu kedua tangan Peklian Peklian hanya mengangguk Ia tidak takut, hanya ia tahu bahwa kalau ia bersikap keras Ia tidak berdaya untuk lolos Ia harus mempergunakan kecerdikan dan tidak menuruti hati yang panas Setelah makan, mereka berlima itu duduk bersilah Seperti orang bersamadi, membentuk lingkaran dan Peklian berada di tengah-tengah Peklian maklum bahwa lima orang wanita itu beristirahat Namun mereka itu pun tidak pernah lengah dan ia seperti dikurung Maka ia pun mencontoh perbuatan mereka Duduk bersilah mengumpulkan tenaga Api unggun yang dibuat oleh mereka itu bernyala tak jauh dari mereka Mengusir nyamuk dan dingin Hanya satu kali Sita Hilalat itu mengeluarkan suara yang mengandung kegelisahan Mengapa sampai sekarang mereka belum juga datang Ucapan ini meyakinkan hati Peklian bahwa mereka tentu menanti datangnya Tiga orang kawan mereka Dan memang dugaannya ini tepat Lima orang wanita yang memiliki ciri khas Yaitu tusuk kondi batu giyok itu Memang sedang menantikan datangnya tiga orang kawan mereka Menjelang tengah malam Suasana sunyi bukan main di tempat itu Hutan di dekat puncak bukit nampak hitam menyeramkan Dan suara binatang-binatang hutan kadang-kadang Membuat Peklian terkejut dan membayangkan yang bukan-bukan Biarpun ia masih duduk bersama di seperti lima orang yang menawannya Namun damdiam Peklian selalu waspada Sedikit saja kesempatan untuk meloloskan diri Sudah pasti tidak akan diluatkannya Akan tetapi, lima orang itu agaknya tidak pernah lengah Karena mereka itu masih tetap menantikan munculnya tiga orang kawan mereka Tiba-tiba terdengar bunyi desing di sebelah selatan Mereka semua terkejut, termasuk Peklian dan semua orang menengok ke arah selatan Nampak oleh mereka meluncurnya anak panah berapi kuning yang meluncur ke angkasa Anak panah tanda bahaya Si tahilalat sudah meloncat bangun dan berkata Tanda bahaya mereka Tentu terjadi sesuatu yang gawat Mari kita bantu mereka Abwe, engkau di sini menjaga tawanan wanita yang disebut Abwe Mengangguk dan tanpa diduga oleh Peklian Wanita ini sudah meringkus dan membelenggu kedua lengannya Peklian terkejut dan hendak melawan Namun maksud hati ini diurungkannya Karena apa dayanya menghadapi mereka berlima? Kedua lengannya diikat di belakang tubuhnya Dan setelah melihat betapa tawanan itu tidak berdaya Empat orang di antara mereka lalu berlomcatan pergi Sedangkan yang seorang itu duduk menjaga tawanan yang sudah terbelenggu kedua lengannya itu Ketika empat orang wanita gagah itu dengan tangkasnya berlomcatan ke arah anak panah Tanda bahaya tadi Tiba-tiba mereka melihat anak panah kedua dan mengertilah mereka bahwa teman-teman mereka terancam bahaya besar Mari cepat kata yang bertahilalat dan merekap pun mengerahkan seluruh kepandayan mereka Mereka berlari cepat menuruni bukit itu dan ketika mereka tiba di lereng Mereka melihat betapa pemimpin mereka sedang berkelahi dengan amat serunya menghadapi seorang nenek yang bertubuh gendut dan lihai bukan main Jelaslah bahwa pemimpin mereka itu terdesak hebat Tak jauh dari situ nampak seorang kakek kurus kecil sedang berjongkok, nongkrong di atas sebuah pedati Dekat pedati itu tergeletak dua orang tubuh wanita, dua di antara tiga kawan kelompok wanita bertusuk kondi batu giyok itu Melihat betapa muka mereka nampak kebiruan, mudah diduga bahwa mereka itu tentu terluka hebat dan keracunan Begitu melihat nenek gendut dan kakek kurus ini, empat orang wanita yang baru datang terkejut bukan main Iblis-iblis dari ban KW itu, pulau selaksa iblis teriak mereka dan mereka pun sudah cepat mencabut pedang untuk membantu pemimpin mereka Awas tanda seru pemimpin mereka berseru sambil memutar pedang melindungi dirinya dari desakan lawan Lindungi hidung dengan sapu tangan Tempat ini telah penuh disebari racun oleh iblis-iblis ini mendengar seruan itu Empat orang wanita bertusuk kondi giyok segera mengikatkan sapu tangan melindungi hidung dan mulut mereka Kemudian mereka pun maju mengeroyok wanita gendut yang amat lihai itu Hebat bukan main wanita gendut itu Biarpun tubuhnya gendut, akan tetapi ia dapat bergerak dengan amat gesitnya dan ia menghadapi pengeroyokan lima orang wanita lihai yang berpedang itu dengan kedua tangan kosong saja Akan tetapi, yang terancam maut malah lima orang Pengeroyoknya karena setiap gerakan wanita gendut ini selalu mengandung bahaya Jarum-jarum halus menyambar-nyambar dari jarak dekat kepada mereka sehingga mereka itu harus lebih banyak mempergunakan pedang mereka untuk melindungi tubuh Setiap tamparan tangan wanita itu pun mengandung hawa beracun yang selain membawa bau wamis Juga mengandung hawa yang kadang-kadang amat panas dan kadang-kadang amat dingin Untunglah bahwa lima orang wanita itu memang pada dasarnya memiliki ilmu pedang yang tangguh Dan setelah kini mereka maju berlima, nenek gendut itu tidak mudah merobohkan seorang di antara mereka Hihi, hahaha, rasakan sekarang Kau sekarang dikeroyok banyak orang lihai, sebentar lagi tentu kau akan dicincang pedang mereka menjadi bakso Hahaha, mereka akan menggorok lehermu yang buntek, menusuk hidungmu yang pesek dan merobek perutmu yang gendut Lalu kau boleh pelesir ke neraka Dan aku akan bebas, hehehe Jadi ini namanya kita sehidup semati Aku yang hidup, kau yang mati dan aku akan kawin lagi Aku akan mencari yang muda, yang cantik, yang heiit Kakek kecil kurus itu cepat mencelat dan mengelak karena tiba-tiba saja istrinya Si nenek gendut itu telah meninggalkan lima orang pengeroyoknya dan menyerang ke arah suaminya dengan terkaman dasyat Melihat suaminya mengelak, nenek itu menyerang lagi dengan hebatnya dan sekarang suaminya menangkisnya Des nenek gendut itu terdorong sampai tiga langkah akan tetapi suaminya terdorong sampai lima langkah Ini saja membuktikan bahwa si nenek itu ternyata lebih lihai daripada suaminya Perkelahian antara suami istri iblis ini demikian hebatnya Membuat lima orang wanita bertusuk kondegiyok itu melongo Ketika suami istri itu mulai mempergunakan racun Si suami menyebar pasir beracun Sedangkan istrinya yang tidak mau kalah itu menyebar jarum-jarum dan asap beracun Lima orang wanita itu cepat menyingkir sambil menyeret dua orang kawan mereka yang terluka Sepasang iblis tua itu benar-benar gila Agaknya mereka sudah melupakan sama sekali tentang musuh-musuh mereka dan kini mereka itu berkelahi mati-matian Si nenek lebih ganas lagi menyerang Baik dengan kaki tangan maupun dengan mulutnya yang memaki-maki Dan akhirnya kakek itu kewalahan lalu melarikan diri terbirik-birik Dikejar oleh istrinya yang makin keras memaki-maki penuh kemarahan Melihat kesempatan ini Lima orang wanita bertusuk kondegiyok itu cepat membawa dua orang teman mereka yang terluka untuk menjauhkan diri dari tempat berbahaya itu Yang terpenting bagi mereka adalah mencoba untuk menolong dua orang teman yang terluka Cepat mereka membawa dua orang itu ke dalam hutan dan setelah merebahkan kedua teman itu di atas rumput Mereka berusaha mengobati dengan pengerahan sinkang dan dengan obat-obat penawar racun yang selalu mereka bawa di antara obat-obat luka luar atau dalam Akan tetapi, luka-luka beracun yang diderita oleh dua orang itu sungguh berbeda dengan luka-luka beracun biasa Luka gigitan ular berbisa saja masih akan dapat disembuhkan oleh mereka Akan tetapi luka-luka yang diakibatkan serangan tokoh banka WI itu itu sungguh luar biasa sekali dan semua usaha pengobatan mereka siang-sia Nyawa kedua orang itu tidak dapat diselamatkan dan akhirnya mereka pun tewas tanpa dapat meninggalkan kata-kata pesanan lagi Lima orang wanita yang kelihatan gagah perkasa itu, kini menangisi mayat dua orang temannya Kemudian pemimpin mereka, yang tadi dengan gagahnya melawan nenek iblis, menghentikan tangis mereka dan dengan wajah murah berduka mereka Mereka lalu mengubur jenazah kedua orang teman mereka di tempat itu juga Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka berlima meninggalkan dua gundukan tanah itu dan bergegas kembali ke tempat di mana mereka meninggalkan seorang teman mereka menjaga tawanan Akan tetapi apa yang mereka dapatkan ketika mereka tiba di tempat itu membuat mereka terkejut bukan main Tawanan telah lenyap dan teman mereka yang bernama ABWE itu telah menggeletak tanpa nyawa, dengan muka kebiruan tanda keracunan pula Setelah mereka berlima memeriksanya, ternyata luka keracunan yang diderita mayat ini sama dengan yang diderita oleh kedua orang teman mereka yang tewas Keparat busuk pimpinan mereka, wanita berusia 40 tahun yang sepasang matanya berkilat-kilat tajam itu, berseru marah sambil menghentak-hentakan kakinya ke atas tanah, wajahnya penuh geram dan kedukaan Sepasang iblis itu sungguh jahat dan kejam Sayang kita bukan tandingan mereka Kita harus cepat pulang dan melapor, biarlah syocia yang akan membalaskan sakit hati ini Dengan berduka mereka pun mengubur jenazah teman ketiga ini Tentu saja mereka merasa berduka dan terpukul sekali Mereka terkenal sebagai delapan singa betina yang terkenal Dan sekarang, sungguh tak terduga sama sekali Dalam waktu semalam saja, jumlah delapan itu tinggal lima dan yang tiga tewas dalam keadaan yang amat menyedihkan Dan penderitaan ini, korban tiga nyawa ini sungguh merupakan korban yang sia-sia dan mati konyol Karena mereka bentrok dengan sepasang iblis itu tanpa sebab-sebab tertentu yang kuat Hanya merupakan percocokan di antara dua kelompok yang berpapasan di jalan Setelah selesai mengubur jenazah teman ketiga itu Lima orang wanita bertusuk kondi batu giyok itu lalu cepat meninggalkan tempat itu dengan wajah muram Sudah sejak tadi peklian, merasa betapa jalan darahnya telah pulih kembali Akan tetapi ia tidak berani bergerak, dan pura-pura masih lumpuh tertotok atau setengah pingsan Tubuhnya bergoyang-goyang dalam keadaan rebah miring di bagian belakang gerobak yang berjalan lambat-lambat itu Berjalan di atas jalan yang tidak rata sehingga bergoyang-goyang keras Hanya sepasang metodara itu saja yang bergerak melirik ke bagian depan gerobak Dimana nampak dua orang suami istri gila itu sedang duduk berdampingan dan bercanda Tertawa-tawa, kadang-kadang mereka itu bercumbu dengan kasar Tanpa mengenal malu seolah-olah tidak ada peklian di dekat mereka yang dapat melihat semua adegan ini Begitulah kalau suami istri itu sedang dalam keadaan rukun Beg klian memejamkan kedua matanya Wajahnya yang bulat telur itu agak pucat dan kurus Memang selama ayahnya ditawan ia mengalami banyak hal-hal yang pahit Ditambah lagi dengan kematian dua orang gurunya Membuat darah ini menderita tekanan batin yang membuatnya kurus dan pucat Namun wajah yang kini nampak pucat itu masih tidak kehilangan kecantikannya Biarpun rambutnya awut-awutan, kulit mukanya agak kotor dan pakaiannya kusut Darah ini masih nampak gagah dan cantik manis Dagunya yang runcing itu membayangkan kekerasan hati dan keberanian yang luar biasa Mulutnya tidak pernah membayangkan rasa takut Sedangkan sepasang matanya yang memang agak lebar itu Setelah wajahnya menjadi kurus nampak lebih lebar lagi Sepasang matah tajam yang mengeluarkan sinar berkilat Memang pantaslah Putri Menteri Ho ini menjadi pimpinan para pendekar di puncak awan biru Membantu suhunya Sebutan nona Ho oleh para pendekar dengan sikap menghormat Tidaklah mengecewakan karena selama ini sepak teriang Ho Pe'lian memang gagah perkasa dan nenuh semangat Akan tetapi pada saat itu, Ho Pe'lian atau nona Ho yang dikagumi para patrilat itu Berada dalam keadaan yang menyedihkan dan sama sekali tidak berdaya Dalam keadaan lumpuh tertotok ia menjadi tawanan serasang suami istri iblis itu Dan ia tahu bahwa kepandainya masih jauh untuk dapat menandingi seorang saja di antara mereka Apalagi kalau harus menghadapi mereka berdua Dalam keadaan lumpuh tertotok, ia dilempar begitu saya seperti karung kosong di atas gerobak Dan selanjutnya suami istri itu tidak memperdulikannya dan membawanya melalui dusun-dusun yang terpencil menuju ke utara Biarpun ia tidak takut menghadapi kematian Akan tetapi menghadapi kemungkinan apa yang akan dilakukan oleh sepasang iblis itu kepadanya Membuat Pe'lian merasa ngeri juga Ada hal-hal yang lebih mengerikan daripada kematian Siang tadi saja ia telah mengalami hal yang mengerikan Masih meremang bulu tengkuknya kalau ingat Si kakek kecil kurus yang seperti tulang bungkus kulit itu mendekatinya Kemudian jari-jari tangan yang kecil dan keras dingin itu merabah dan membelai leharnya Pe'lian merasa ngeri dan bulu-bulu di seluruh tubuhnya bangkit berdiri Ia menutupkan kedua matanya dan menahan bawa pek yang keluar dari tubuh kakek itu Hehehe, halus kulitnya hem, lunak halus Cantik sekali gadis ini jari, jari tangan itu merabah dan membelai Pe'lian menhon jeritnya ketika jari-jari tangan itu makin menurun ke dadanya Akan tetapi, tiba-tiba kakek itu menarik tangannya ketika istrinya menghardik Hem, bagus, ya Dahulu engkau merayu dan mengatakan bahwa di dunia ini akulah wanita paling cantik Dan sekarang, di depan hidungku engkau memuji kecantikan lain orang Bagus, ya Engkau menantangku, ya uhaha Tidak, tidak Jangan salah sangka, istriku yang manis Sampai sekarang pun, engkau lah wanita paling cantik di dunia Gadis ini memang cantik, akan tetapi engkau lah yang paling cantik Hehehe, betulkah itu, kakanda si istri merayu manja Hehehe, siapa bohong padamu Jawab kakek itu dan merekap pun lalu bercanda Bergelut di dalam gerobak Saling bercuman, saling cubit dan saling cakar Sampai gerobak itu bergoyang-goyang dan Berguncang keras Melihat semua ini, pekkelian memejamkan matanya akan tetapi Tidak mampu menutup telinganya yang terpaksa mendengar semua cumbu rayu mereka yang kasar itu Setelah permainan cinta mereka itu meredah Si istri berkata, awas engkau, ya Sekali lagi engkau berani menyentuhnya Akanku robek kulit yang kasentuh dan akanku patahkan tanganmu yang menyentuh Tentu saja pekkelian bergidik ngeri Akan tetapi hatinya merasa lega juga Kakek itu sangat takut kepada bininya yang besar cemburu itu Dan hal ini telah menolongnya karena ia melihat pandang mata penuh nafsu dari kakek itu kepadanya Akan tetapi suami istri itu sungguh menyeramkan Dan agaknya keduanya memang tidak normal otaknya Mereka itu kadang-kadang bermain cinta di depannya saja Dan kadang-kadang bercocok sampai berkelahi mati-matian Pekkelian merasa tersiksa bukan main Ia tidak tahu hendak dibawa kemana dan mau diapakan oleh suami istri itu Belum setengah hari ia berada di dalam gerobak tubuhnya sudah terasa gatal-gatal Kulitnya timbul bintik-bintik merah seperti digigiti nyamuk Ia tahu bahwa hal itu disebabkan oleh hawa beracun yang memenuhi gerobak itu Untung bahwa ia telah memiliki tenaga sinkang yang cukup kuat sehingga ia dapat melawan hawa beracun ini Yang amat menyiksanya hanyalah selu tokan yang membuat kaki tangannya seperti lumpuh itu Pekkelian memulihkan tenaganya Totokan itu telah mulai kehilangan kekuatannya dan jalan darahnya pulih kembali Ia diam saya, pura-pura masih lumpuh Sampai lama ia membiarkan darahnya berjalan lancar sampai akhirnya ia merasa betapa tubuhnya telah segar dan sehat kembali Pekkelian menanti sampai malam tiba Gerobak itu dihentikan oleh dua orang penawannya di tepi jalan dan seperti biasa Suami istri itu meninggalkan gerobak untuk mencari bahan makan malam Indah kesempatan terbaik, pikir Peklian dan setelah melihat mereka pergi Ia pun cepat meloncat turun Senia telah tiba dan cuaca mulai remang-remang Akan tetapi, tiba-tiba darah ini meloncat kembali memasuki gerobak ketika ia mendengar suara kakek nenek itu tertawa-tawa dari jauh Aduh, dingin sekali airnya tanda seru Terdengar kakek itu berseru dan tahulah Pekkelian bahwa mereka itu sedang mandi Agaknya terdana sumber air, anak sungai atau telaga di dekat tempat itu Ia pun mengintai dari balik dirai gerobak, melihat apakah keadaannya cukup aman baginya untuk melarikan diri Ia harus berhati-hati sekali karena kakek dan nenek itu lihat air luar biasa Dan kalau sampai larinya ketawan sebelum ia pergi jauh sekali, besar bahayanya ia akan tertawan kembali Tiba-tiba ada angin menyambar yang membuat pintu gerobak itu bergerak dan hampir saja Pekkelian menjerit saking kagetnya ketika mendada ada tubuh meloncat masuk Dan tahu-tahu kakek kurus itu telah berdiri di pintu gerobak dalam keadaan telanjang bulat sama sekali Badannya yang kurus itu masih basah kuyuk, air masih menetes-netes dari seluruh tubuhnya Pekkelian menutupi mulut dengan tangan menahan jeritnya dan cepat membuang muka agar tidak usah melihat tubuh telanjang itu Walaupun cuaca mulai remang-remang dan ia tidak dapat melihat jelas Hehehe, engkau sudah dapat bangun, manis? Bagus, mari temani aku bersenang-senang sebentar dan kakek itu lalu menubruk dan meraih tubuh Pekkelian Tidak, jangan Tanda seru teriaknya dan ia memapaki tubuh itu dengan pukulan tangannya Plak pergelangan tangannya ditangkap dan sebelum tangan kedua bergerak Juga pergelangan tangan kedua ini ditangkap oleh kakek itu yang terkekeh dan ada air liur menetes dari mulutnya ketika dia mencoba untuk mencium muka nona itu Pekkelian meronta-ronta sekuat tenaga, melawan mati-matian dan tiba-tiba kakinya yang tertindih, tanpa disengaja, menendang sebuah benda di dalam gerobak itu Rak guci kecil itu pecah dan dari dalam guci itu keluarlah berpuluh-puluh keburang merah Bau amis memenuhi ruangan gerobak itu dan Pekkelian menggigil ketakutan melihat keburang ke labang Besar merah itu merayap cepat dan atyang merayap ke pakaiannya, bahkan memasuki lubang celana dan bajunya Ia berteriak-teriak dan mencoba untuk mengusir binatang-binatang itu Hehehe, hahaha kakek itu merasa girang bukan main dan agaknya dia seperti seorang anak kecil yang menemukan permainan baru Sejenak dia lupakan rangsangan nafsu berahinya dan dia merasa gembira sekali melihat gadis itu tersiksa seperti itu Sambil berjongkok di dekat Pekkelian, dia terkekeh-kekeh melihat gadis itu menggeliat-geliat kengerian di keroyok puluhan ekor ke labang itu Dan Pekkelian sekali ini baru dapat mengalami apa artinya rasa takut dan jijik Dari takutnya ia sampai jatuh pingsan Melihat gadis ini pingsan, kakek itu seperti kehilangan kegembiraannya dan teringat lagi akan nafsu berahinya Maka dia pun mulai merabah-rabah hendak menanggalkan pakaian gadis itu Akan tetapi, baru dua buah kancin baju dibukanya, tiba-tiba dia menarik kembali tangannya mendengar istrinya berteriak-teriak dari kejauhan Bangsat penipu pembohong Laki-laki penakut dan pengecut Di mana kau? Akanku robek mulutmu yang membohongiku Di mana ada buaya di sungai itu? Sampai kehabisan nafas aku menyelem dan mencari-cari tanpa hasil Kau pembohong Di mana kau? Jangan lari mendengar teriakan istrinya ini Kakek itu menjadi ketakutan dan cepat dia pun meloncat keluar dari dalam gerobak Dan melarikan diri dalam keadaan masih telanjang bulat Meninggalkan pekelian yang masih rebah pingsan di dalam gerobak Nenek itu meloncat masuk ke dalam gerobak Matanya terbelalak melihat binatang-binatang itu terlepas dan berkeliaran di situ Wah, selaka, siapa berani melepaskan peliharaan kesayanganku Hah cepat ia mengambil sebuah botol kecil dan menuangkan isinya yang berupa cairan ke dalam mangkok Bau yang amis busuk memenuhi tempat itu dan sungguh mengherankan sekali Semua kelabang itu cepat-cepat merayap datang dan memasuki mangkok itu Nenek itu menangkapi dengan jari-jari tangan yang cekatan sekali Dan tak lama kemudian semua kebuang sudah disimpannya kembali ke dalam sebuah guci kosong Kemudian ia memperhatikan keadaan pekelian dan alisnya yang tebal itu bekerut Apalagi ketika ia melihat genangan air di dalam gerobak Ia lalu meloncat turun dan kembali terdengar suaranya memaki-maki Bangsat cabul tak tahu diri Dimana kau tak lama kemudian Nenek itu mendapatkan suaminya sedang enak-enak memancing ikan di tepi sungai sambil bersiul-siul Seolah-olah tidak pernah melakukan sesuatu yang salah Akan tetapi, agaknya istrinya tidak dapat dikibuli begitu saja Dan segera telinga seng suami dijawar dan diadiseret oleh istrinya yang galak itu kembali ke pedakti Yang segera diberangkatkan oleh nenek yang marah-marah itu Dengan terjadinya peristiwa itu, pengawasan si nenek menjadi lebih ketat Sehingga kakek itu tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk mencoba-coba mendekati pekelian Hal ini tentu saja amat menguntungkan pekelian Akan tetapi di samping itu, juga ia mengalami penyiksaan lain sebagai akibat dari rasa cemburu dan benci dari nenek iblis Karena cemburu, kini sikap nenek iblis itu terhadap pekelian menjadi sadis Pada hari ketiga, pekelian tidak dibelenggu kedua lengannya lagi Melainkan diharuskan duduk di bagian depan, di atas tempat duduk kusir dan kaki kanannya dirantai dengan tiang grobak Ia diharuskan menjadi kusir, mengamati dan mengendalikan kuda penarik grobak Lebih celaka lagi, nenek itu telah menotok urat gagunya sehingga ia tidak mampu mengeluarkan suara Hanya duduk dengan antengnya di bangku kusir Sementara itu suami istri iblis itu bersenang-senang di dalam grobak Pekkelian masih selalu menanti saat baik Bagaimanapun juga keadaannya, gadis perkasa ini tidak pernah putus asa Selama hayat di kandung badan, ia tidak akan pernah putus harapan Pada suatu ketika, ia pasti akan dapat meloloskan diri Ia tidak mau mati konyol dengan melakukan perlawanan yang sia-sia belaka terhadap suami istri iblis yang amat lihai itu Bagaimanapun juga, ia kini terlindung oleh rasa cemburu istri itu terhadap suaminya Bahaya yang terbesar telah tersinkir dan ia pun tidak bodoh untuk dapat menduga bahwa suami istri itu tidak menghendaki kematiannya Karena kalau demikian halnya, tidak mungkin ia dibiarkan hidup sampai tiga hari lamanya Hari itu, sejak pagi telah turun hujan Akan tetapi suami istri iblis itu membiarkan Pekkelian tetap duduk di luar dan kehujanan sampai pakaiannya basah kuyuk Juga nenek itu tidak memperbolahkannya menghentikan gerobak untuk berteduh Tentu saja keadaan Pekkelian ini membuat orang-orang yang melihatnya menjadi terheran-heran Sementara itu, di dalam gerobak terjadi pula perdebatan antara suami dan istrinya yang galak itu Eh, istriku yang manis, yang denuh, di luar hujan deras sekali Apakah akan kau biarkan saja anak ayam itu kehujanan di luar? Ia bisa masuk angin dan sakit Huh, kau peduli apa sih? Kau kasihan ya? Kau cinta padanya ya? Eh, eh, jangan marah dulu dong Aku hanya bilang kalau ia sakit dan tidak dapat mengendalikan kuda Kita akan kehilangan seorang kusir yang can Eh, yang cakep Sudah, jangan cerwet Biarkan saja Hayo kita bersenang-senang Di dalam sini kan hangat Mari kita main adu ke uang istriku yang manis Mengapa tidak dibunuh saja biar lekas beras dan tidak mengganggu manusia tolol engkau? Lupakah engkau bahwa kita pernah dipesan oleh Sam Suci? Aku akan diberi hadiah ramuan awet muda yang diciptakannya Apabila kita dapat mencarikan seorang gadis muda cantik keturunan bangsawan Yang bertulang bagus dan berdarah murni juga mempunyai kepandayan tinggi Nah, inilah gadis itu ala awet muda Mana bisa orang tetap awet muda kalau usianya sudah tua kakek itu mengerut tuh? Mereka tidak All 2 TXT Unregistered filter only convert part of file With help to know how to register Mereka dapat mematahkan rantai yang membelenggu kakinya Maka jalan satu-satunya adalah membelokan kuda menuju ke kota Agar kalau ada orang melihat keadaannya Ia akan menarik perhatian orang dan siapa tahu kalau di antara mereka itu terdapat pendekar-pendekar yang sakti dan dapat membebaskannya dari cengkeraman suami istri iblis itu Kini ia sudah tahu mengapa ia ditawan dan tidak dibunuh Kiranya iblis bertina itu mempunyai niat untuk menjualnya kepada seorang iblis lain yang disebut Sam Suci oleh iblis bertina itu Untuk ditukar ramuan obat awet muda Hujan masih deras ketika gerobak itu memasuki pintu gerbang sebuah kota Agaknya karena hujan yang mendatangkan hawa dingin Suami istri iblis itu masih enak-enak tidur mendengkur Tidak tahu bahwa gerobak mereka telah disesatkan memasuki kota besar Padahal mereka selalu ingin menjauhi tempat ramai selama ini Orang-orang yang berteduh di tepi jalan memandang dengan heran kepada gadis yang menjalankan gerobaknya Dan membiarkan dirinya ditimpa air hujan sampai rambat dan pakaiannya basah kuyuk itu Kota yang dimasuki gerobak itu adalah Lok Yang Yang merupakan kota kedua setelah Tiang An yang menjadi kota raja Tentu saja Pak Lian yang menjadi putri seorang menteri Mengenal kota besar ini dan diam-diam ia mengharapkan untuk dapat bertemu dengan orang-orang gagah Yang akan dapat membantunya membebaskan diri dari kedua orang iblis itu Jantungnya berdebar tegang Akan tetapi ia merasa lega mendengar betapa kedua orang iblis itu masih enak-enak tidur mendengkur Mereka itu sungguh seperti bukan manusia lagi Pikir Pak Lian Bermain cinta dengan kasar tanpa mengenal malu, bercepcok dan berkelahi, selalu bersaing Bahkan dalam mendengkur saja mereka seperti bersaing keras Terima kasih